Kita lanjutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rangkaian acara Festival Film Anti-Korupsi 2019 atau Anti-Corruption Film Festival dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia. Acara tersebut digelar sebagai upaya KPK membangun nilai-nilai anti-korupsi dengan pendekatan seni. Dalam acara Festival Film Anti-Korupsi 2019, KPK mengumumkan pemenang terbaik dan terfavorit film anti-korupsi. Pemenang terbaik diraih oleh Home Sweet Home, film berdurasi 16 menit karya Muhammad Ifdal yang mengambil latar cerita pasca bencana yang melanda palu pada tahun 2018 lalu. Sedangkan pemenang favorit diraih oleh film berjudul Anbaidah karya Iqbal Alifur Rahman. Film tersebut berlatar belakang suasana di bulan Ramadan. Komisioner KPK Saud Situ Morang mengatakan ajang kompetisi ini merupakan ajang tahunan. Tahun ini peserta yang mengikuti Festival Film Anti-Korupsi 2019 sebanyak 600 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka disaring menjadi 10 pemenang. Ya ini kan sebenarnya sudah kita lakukan, ini yang sudah berulang-ulang kita lakukan. Kalau tahun lalu mereka mensubmit program, apa namanya, film yang mereka buat. Tahun ini mereka mensubmit sebuah cerita. Dari 600 cerita itu ketemu 10, kemudian mereka kita panggil ke Jakarta, mereka berkita training. Dan ternyata produknya luar biasa. Dan ini orang-orang yang baru belajar pertama. Beberapa di antaranya sebenarnya mereka tidak berprofesi sebagai sutradara dan penulis cerita. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi semangat baru untuk kita membuat penulis-penulis atau sutradara baru yang harapannya fokus di pembangunan integritas. KPK berharap Festival Film Antikorupsi 2019 dapat menjadi ajang kompetisi perfilman antikorupsi terbesar. Mengingat animo masyarakat yang sangat luar biasa. Kami di KPK mimpinya suatu saat ini menjadi Festival Film Internasional Antikorupsi Terbesar. Nah ini baru kita mulai sekarang animonya sudah mulai kelihatan ya. Dan kita belajar dari pelan-pelan. KPK juga punya resource terbatas. Kita tidak banyak boleh sponsor dan seterusnya sehingga kita mau mandiri saja. Nah oleh sebab itu sekali lagi acara ini kita harapkan akan berlanjut. Karena tahun ini saya akan sudah selesai. Tapi ketika ditanya sama staff, Pak Saud sampai kapan kita bikin film? Sampai kiamat saya bilang. Sampai kiamat kita bikin film. Selain dua kategori pemenang film, KPK turut memberikan penghargaan kepada delapan film lainnya untuk diproduksi agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, film juga sebagai ajang kampanye antikorupsi. Anggit Hermawati, Feliska Emanuel, Berita 1 TV, Jakarta.